Masih salam belum lagi ke-ke-ke Guys Yoh Stop Pak Sorry, Prenn Salah ngasih tau gue Ya gak apa-apa, Prenn Maksud, gue lupa ngasih tau tempatnya ada dua Dua udah standby paling pagi Di Sektor 9 Orang lagi di sini Jadi lu nyebut Kopi Kina Bintaro Kani, Gembel Eh, Kani, Kopi Kani, Kopi Kina Asar Nah, ya gue mah dari Priuk langsung aja Kopi Kina Bintaro, Sektor 9 Kan Kina, kan ini makanya asar, Prenn Kina lagi, Kani, Kani Ya Sorry, ini agak-agak Molor gue Sakit gigi semalam, Pren Nah, itu dia Nah, klasik, pastikan kalau dulu kan Eh, emang selalu Padahal beneran Padahal beneran Eh, bener gak Enggak aja kan Itu dia, kita ngomongin waktu sih, Prenn Masalah aja Waktu tuh, emang Dia jalan terus Dia jalan terus Apapun, dah Apapun, dah Refix, Gerebran Muter di situ terus, ya gak? Enggak ada urusan Apapun yang terjadi Ya, kan? Makanya ketika Kita bilang Jam 9, ya jam 9 Jam 8, ya jam 8 Eh, gimana juga Gue juga bingung sih, Prenn Emang udah budaya kita juga kali Bahwa Ya, budaya jelek, budayanya nih Wah, gak bagus ya Bahwa Bentuk jelek dari Tepo seliro Wah, Tepo seliro apa tuh, Prenn? Toleransi Toleransi Yang gak pada tempat, ya Jadi, misalnya kalo jam karet Masih di maafkan tuh Tepo seliro yang salah, Tepo seliro Ya, karena kita kan orang Buat memahami Kayak lu bilang tadi Padahal gue sakit gigit, Prenn Gue harus memahami keadaan lu, akhirnya kan? Ya, kan? Yang nama juga alasan, Prenn Siapa? Alasan Alasan Kalau daripada Gue lihat temen mendem Mendingan kasih alasan, Prenn Hehehe Opening speech, ya kan? Hehehe Ya, tentu ngayu, gue udah baal juga sih, Prenn kayak gitu Ya, biar bu Padahal kan Nah, ini ngomongin Back Ini lagi nih Flashback Biasanya tuh, orang-orang lama Orang-orang lama nih, biasanya kayak modal siapa ya? Ini El Manik, ngomongin contoh Wiss Aktor lawas, Prenn Wah itu ngomong aja karakter tuh ya? Oh iya Hehehe Nongol Belum ngomong, nongol aja kan Wiss Udah Udah Gue beberapa kali suti sama dia Gak pernah telat Lu pun masih telat tuh di mata dia? Dah Lu kan gak pernah telat juga? Emang adu-aduan gak telat, Prenn Oh, sama doanya Tetep kalah Gue gak tau bagaimana caranya Walaupun dia udah tau Ini produksi bakal telat Slow tapi cuek deh Nah, dia tuh kedateng duluan ngapain dia di lokasi? Ini kan, ini sebenernya Jim Yang gue suka dari pertanyaannya Kenapa? Gue pernah ngomong sama dia Puset kom, udah nyampe aja Belum juga jam sembilan Iya nih buat ngindarin macet Cetak Padahal dia tau Kru baru pada ngumpul jam sepuluan Waktu lo tanya, iya nih dia lagi ngapain? Baca koran kah? Gadget kah? Baca buku Catur, Prenn Catur? Dia orang yang tau bagaimana menggunakan waktunya Dia catur sama siapa tuh jadinya? Harusnya udah lawannya dong Kalo catur Untung aja gue termasuk orang yang Aduh om Gue tuh orang Batak yang paling gak Batak om Nyanyi gak bisa Main catur juga kagak Padahal lu kan gak tunggu nih gue potong nih, Pren Lu kadang kan taruh lu biar Pengen tau lawan lu Gak, gue tanya sama lu Gak, bukan gue sehuzon, Pren Gak, bukan gue sehuzon Gue tanya sama lu Dari dalam hati lu Apakah gue bisa nyanyi? Gak, gue tanya sama lu Gak, gue tanya jujur Dari semua kawan gue Batak dari kecil, Pren Iya Dari marganya Gultong Si Naga Pasarimu Banyak udah kawan lu yang Batak, Jim Terus? Baru lu nih orang yang namanya malam tapi gak bisa nyanyi baru Bener kan? Bener kan? Tapi kalo main bu, tadi lu main semua Permainan, maksud gue, Ot Kan gue bilang, gue orang Batak yang paling gak Batak Nyanyi Gue kagak bisa Oke Alat musik Oke Enggak ada yang gue bisa Bener-bener Catur? Lu pernah ngeliat gue main catur? Enggak, gue tanya Bukannya pernah lu main catur? Enggak ya? Karambul Lu sendiri aja bingung kan? Bukannya karambul itu ya? Yang gue sering lihat Masa sih lu gak bisa main catur, Pren? Bisa tau jalannya doang, Pren Kan catur kan masalah bagaimana pertarungan, pikiran, gagasan, dan... Aduh Lu kan yang paling demen loh kayak begitu Siapa? Lu bukan yang paling demen Nah gue pertarungan pemikirannya doang, Pren Kalo di kotak-kotak itu gue kagak ada, Pren Hahahaha Itu yang gue bilang Nah kembal lagi ke El Manic lagi nih Kalo gue ut kan manggilnya Omel 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 dong Eh? Omel dong Ya akhirnya ada yang bilang Wah nih suka ngomel kali orangnya nih Tugas muka Soalnya kalo ngeliat orang Emang matai tajem, Pren Aktor, Pren Eh? Jangan sampe terintimidasi ya kan? Bila perlu mengintimidasi Eh? Eh? Ini namanya ngobrol, ngelur gidul ya? Dulu yang setitian rambut di belah tuju Doi kan Dia-dia juuuu Itu belum mualaf kan Pren? Eh? Belum kan? Cuman doi kan ya kata adegan Apa? Baca ayat kursi Ayat kursi Itu lancar bro Itu bener Itu belum ini kan? Belum mualaf kan ya? Nah gue juga bakal Olah 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 Ketakutannya dia itu gue bilang Gue kecil kan liat beliau 스� miuh Kata tapi nih kan Jago banget lo Yang motivasi gue As- Untuk Menghafal ayat kursi itu, Pren Itu cepet banget lo Speed Speed Hospital Olah 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 obligations Ketakutan Akting ketakutannya Kalimatnya bener Wah ini tuh right Memang beda Fren Setelan jaman dulu mas Cara Cerdas tuh, budaya ingetnya luar biasa, tanda yang beliau itu Antara luar biasa atau emang pada saat itu, lu harus jago kalo kagak, yang lain gak digantiin lu nih Kalo gak lu, game overnya gak ya? Karena gak ada lagi, media lainnya, buat nampu gak ada youtube kayak sekarang, kagak ada channel-channel lain Ya gak mau lu, harus jago, friend Makanya yang dulu tuh misalnya udah ada aktor, ya aktor ya udah ya Gak ada embel-embel Kalo gua denger, emang tempaannya keras-keras juga jaman dulu, friend Itu juga mental juga di pencek-pencek baratnya, di lokasi Sama lagi kayak model ternyata dulu, Jim, kalo gua denger pembicaraan dari Uci Supra Atau Nani Wijaya, kayak orang-orang lebar jaman dulu Aktor lawas ya? Itu calling-an dulu bukan on location Jadi? Nah, besok jam 7 ya, jam 7 pagi Jam 7 pagi bukan on location Tapi, di kantor? Jam 7 pagi adalah kamera roll Berarti lu dateng bisa jadi jam 5, jam 6 Gak dibilang on long ini ya Jadi jam 7 udah kamera roll Beda sama sekarang, on location jam 7 Terserah, jam berapa on-nya ya? On-nya bener, jam 7 Gak maksudnya, kameranya? Nah, akhirnya kan nyampe Sarapan dulu AHI dulu Make up dulu Akhirnya jadi jam 8 jam 9, paling baru roll Siapa nih yang bikin kayak gitu tuh ya? Ya bangsa kita sendiri emang begitu, Frank Ya, bangsa kita sendiri emang begitu, Frank Ya, gak usah jauh-jauh lu juga semasuk salah satu tuh Ya udah, omelik aja, Frank Buka Gua langsung inget dulu, Frank kita Ngapain? Dulu kan ada dosen kita tuh Wawasan budaya Wasbud Wasbud Di auditorium Kalo dia ngajarkan Telat dari 5 menit Fin tuh tutup Kalian gaulit Kaga telat gua itu anjing Tapi gua langsung inget sosok lu, Frank Bangsa Yang telat bukan lu Itu si ini kan, Osmond yang telat Ah, Filipus hancel Kerat Aka Osmond Bu begini, Frank Si Osmond masuk Udah telat Diusir sama dosen kan Keluar kamu Kamu sudah lewat 5 menit dari yang Toleransi Keluar doi Dia belum keluar, Frank Dia tetep duduk Tapi keluar kan, Frank Duduk Tapi anak-anak kan Aduh, daripada kuliah kagak jalan nih Lu cabut-cabut Ya Akhirnya doi Cabut Keluar Dosen Ngobrol lagi nih Ya kan Doi masuk Kancing udah dibuka Pakai rokok Di Tendang itu pintu Sugar Masuk Saya tidak suka bicara anda Itu gak temen Partnya itu Bapak udah nengok Bapak terlalu otoriter sebagai dosen Pokoknya dicacar dong ya Dicacar Baliklah keluar dia Nanya Siapa tuh namanya Ada yang nyeletuk Jimmy Herr Masmultazam Iya Lu ya, Nying? Iya Iya Lu yang bilang lu Itu Itu bener, Frank Jimmy Herr Masmultazam Wah Gua ketawa Anak-anak pada ketawa juga kan Ada yang nyebut nomor Iya Gua juga Iya SR1415 Gua ketawa-tawa aja Wih, pas lagi Dapet nilai Hasil Gua kagak lulus Gua Philip bisa lulus Gua sih, Osmond lulus Acik Gak 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 Wih Cuman untung ya SKS cuma 6.000 ya Wah Gak lulus Gua 6.000 ini Ya Tapi gua kan Nemenin lu ke UI Ya kan Perbaikan nilai Iya kan Wah lu demi cewek lu Ada ceweknya dulu Iya Ada ceweknya UI nih Wasbud Terus Ngambil nilai Dimana FIB 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 Wih, langsung pelayan cuci muka Orang mau bela-belain madi ya Ini bela-belain cuci muka Oh, cuci muka Terus Ayo, ini jalan dulu 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 Waktu juga tuh brannya Masalah disiplin waktu Gue suka itu Bukan waktu gua Padahal itu Siapa? Korban waktu Korban lu bangsa Kembali lagi Ke Elmane Om 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 udah puluhan tahun Udah empat puluh tahun lebih nih Di dunia syuting Tapi kok om masih bisa aja dibegoin sama crew Di calling jam 9 datengnya jam 9 Padahal om tau kan paling jam 10 teh Mancing nih lu ya Tapi ngobrolan ini lah Ngobrolan antara Iya Ya Dia ngejawab lagi Diplomatis Dan gua bilang Cerudah Sprek Hmm Syuting itu kan sebenernya cuma beberapa menit doang Lalu Yang susah itu Nunggu di calling nya Hehehe 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 Gak ada ini brand Gak susah itu Nunggu turun ya Gak 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 Kalo dunia Stripping kan mah Aman dah lo brand ya kan Yang penting lu Tugas lu Detil Kaga neko-neko Gak Ini ngomong soal jam karet juga Nah iya Oh silahkan lu langsung aja Hehehe Banyak nih yang senang Hehehe Gue ini brand Gue inget Yang lu mau nagih ke salah satu PH Itu kan termasuk jam karet kan Kalo yang Uh turun-turun itu kan Waduh Nah itu lu Kocak juga itu brand lo bilang Ruangannya dikasih sempit Jadi biar kita Gimana nih Gebrak malah makin gak turun kan Ibaratnya kan Udah pernah brandnya kayak begitu Udah sebut aja Nama PH nya Multivision Gue lupa Bukannya gue gak mau nyebut Gak lupa Yang lu Mau ini ruangannya Gue langsung ngebayangin Ruangannya perspektif putih semua Terus ada meja satu Terus ada ini kan Ada Komedian senior kan lo bilang Iya Yang ngomongnya udah Jadi kapan? Hehehe Hehehe Belum juga Bisa Udah Gue pengen marah tapi Tetep dia atur mukanya Gue bayangin itu brand Waduh Itu termasuk jam karet kan Waduh Ya brand dampak domino sih kalo gue bilang Bahwa Ya kan Budaya Namanya budaya Budaya ini kan pasti udah menyebar Udah larut nih Mengenai segala macam hal aspek Sementara Para pelakunya Terutama ya kita para pemain-pemain nih Aktorku bisa jadi udah mencoba Supaya tetep Tepat waktu Hmm Tapi ternyata gak bisa Gak bisa Presis Lu bilang tadi Oke On location jam sembilan ya Nah Bisa jadi jam sebelas baru roll Bah Oh iya iya kenapa begitu ya Yang kesian kemarin Nyokap gue brand Nyokap mertoku Hmm Ibaratnya on location Mau operasi Katarak Oke Setengah dua belas Ibaratnya Tindakannya Jam empat loh Nah itu kan Nyokap gaut kan udah Sepuh lah ibaratnya ya Iya iya Kesian kan duduk terus Gitu kan emang Udah itu Bebar terus sampe Ini gimana Kalau tau jam segini Kenapa gak di calling jam 3 Gak nih ibaratnya kayak gitu kan Oh Jadi yang yang tua-tua itu Gak usah duduk lama Dokternya juga bingung Eh saya praktek emang jam segini Iya Kenapa Dia juga bingung brand Iya Kenapa recording setelah 12 Gak ada solusi Dia bingung Gak gini Domino Udah domino brand Domino Maksud gue domino Semua Saya Gue mau flashback lagi Jim Gak Kalau waktu masih Order Baru Kayak begitu kan bisa teratasin Kenapa tuh Hah? Gimana caranya Lu selipin duit Waktu berjalan cepet Bisa lu diduluin Oh Gue inget KTP tuh Bener-bener tuh Ya Oh Administrasi mas Ah Gitu Gue pas KTP tuh Pernah tuh Ini masalah slip-slip-slipan ya Nah kita kan masih kuliah ya Lu tau kan kondisi keuangan kita kan Waktu jaman kuliah kan KTP Lu itu harus kesono Ya ditinggal udah di Cikini Hmm Naik sepeda pula kan Iya kan Iya Dateng Lu diliat Wuh Kasih ada tanda belum Bayarin lah ada tuh kayaknya itu Pern Gini doang Besok nih mas Wah Bener ya besok ya Jam Jam berapa Jam sekian gitu Oke Dateng lagi Siap Wih orangnya beda Pern Belum ada nih Wih Aji Udah gitu yang selo-selo Padahal nyilip-nyilipin gue liat tuh Pern Mas udah kasih aja Kasih dari mana masalahnya Kalo gue kasih Makan siang makan malam sama besok gimana nih Berarti ya Perhitungan gue juga ada ini nih Bu Tuh yang terakhir Udah tiga hari Gue bener gue mahasiswa Gak rada ya dokat Gue gituin semua Pern Mungkin yang ini agak lulus Akhirnya tuh Pern Hari ketiga tuh baru tuh Beneran dah Gak ada nih Lalu begitu aja Gue naik peda nih kemarin nih Dari Cikini Gue coba 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 Tolong tolong mas Akhirnya Udah begini baru tuh Muka gue udah Tolong Pola elu Bisa sejaman sekarang Pern Karena waktu jaman order baru Lu sekarang gue Gue flashback lagi kasus lu nih Lu tiga hari Naik sepeda bolak-balik tuh Dari Cikini ke Pondok Lapa Rumah lu Amal lu bayinya sama orang yang ngasih amplop Gak sebanding Pern harganya Makanya Maka harga ada yang ngasihnya sebenernya Blah Makanya kalo bisa waktu kita beli Orang jaman dulu tuh Saat itu gue gak bisa beli waktu Fren Hehehehe Saat itu gue gak bisa Dimana caranya Anjeng Ya iya kan Itu gue bilang ada Kalo ini terjadi waktu jaman order baru Kita bisa ngebeli waktu Kalo jaman sekarang Ya maaf kata nih Kasus yang terjadi sama mertokok lu Ya udah Lu dapet urutan nomor segitu Ya udah Ya udah lu tunggu Makanya Ada ya Uwe enak jamanku tuh Itu jahat itu Jahat Jahat Enak jaman lu Amat lu Amat kita ya Waduh Kita gak bisa ngebeli waktu Fren Lu tau Jakart itu kan masih tuh Gua kan Gua kan Jakart Ruang rupa Gua ke instansi Waduh Listrik tuh PLN Fren Gua Gedung ikan tinggi kan Gua Saya mau nanya Saya mau Ini apa Ngurus untuk Di gardu Suks Oh ya Terus ini Wah bisa ada ini nya kali Ada project ya kan Iya gini 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 Ini ada gimana ya Udah ada Wah ada surat dari Gubernur juga Gua agar ada edokatnya nih Tutup Lantai 4 Lantai 4 Lantai 8 Gua karna gak ada ini nya Fren Gua bener-bener Besok-besok Soko kali ya Gua bilang gitu Masih indraming Waktunya udah sampai ke tanggal 8 Oh ini di Priuk Anjing Dekat rumah lu Fren Pernah ada tutup PLN Gardo tuh Ada Gua kesono Ya bilang gua ada lantai berhapi gitu Informasi itu Informasi itu harus beli Waktu itu Itu Bang Nah sekarang kita berhitung Gak ada website lagi kan Gak ada kan Gak ada kan Gak ada jaman dulu Fren 2001 Toka ya bang itu hanya Bahaya udah pake surat sakti tuh Gubernur kan Gak ada ngaruh Fren Udah gitu gua Udah gambar nih Frennya Gambar kan di kuningan kan Wess Batangnya tuh Apa namanya dulu? Kalo yang mau bersih dulu Ini Nih Gua inget jadi Angling Dharma Bukan Angling Dharma Bukan Angling Dharma Kayak Satpol PP lah Satpol PP tapi jaman dulunya Namanya ada kan Ngeselin banget tuh Dateng Eh Udah ada izin belum? Wess Langsung dari gubernur mas Aman ya Gua langsung gak pulis lagi Ternyata dia gak terima Fren Harus lip ternyata ya Mas Gubernur langsung begitu Bukan yang masa Lego gak ada Emang kagak dibekelin Emang Engga ya Sosial Seni Atas nama seni Tiba-tiba turun Satu mobil full Pake Puiri semua tuh Pake Pentungan semua Gua inget banget gua Ma cocot tuh Gua kan bisa berisik Gua tuh Wih bawa pentungan semua aja Biar udah berdiri Mas mau mukulin kita Kita gak mau apa-apa Gua gitu aja udah Gua Gua sudah ada Ini gua Ada suruh Gua kencengin aja Gua Gua gimana nih Yaudah lah Kalo digebukin Nih Tanda tangannya Masih basah nih Gua baratnya Bukan fotokopian Gua gitu Saya ini Gua rame Waaat Akhirnya Ameng dateng Meng Gua lagi Megang keroconya Kayak atasnya elu nih Ameng kebuas nih Ameng dateng Set Cepat Mas Mas ini Ini mana Oke Wah jangan dia apa-apain Wah kira gue Nah nih orang nih Di sini Ameng Gateng kepalanya Gua bila itu waktu Cewek tuh kepalanya Gak tau Gua bila Oh langsung Gak tau Gak tau Mbak Meng diselipin Gimana gue gak ngerti Gak Gak dateng ya Oh ini masih iya Nih Gak tau nih Emang informasinya gak sampai ke bawah Gua bilang Dari atas tuh Macet dimana sih Gua bilang Udah udah jalan nih Aman ya Aman Udah Rotan semua Tapi oke loh Lu Gua suka sama lu tuh Udah siap loh Ribut ribut lah ya Cenggih udah siap Sama juga loh Udah gak tau maksudnya Mendingan digas Lu gitu kan bawa surat Iya Maaf mas Betul gue Bener loh Bener loh Lu orang kaya gitu Bisa digas dulu Ah Belajar teater sakit kan Iya Wih disubah Lu ada Masih basah Lu ada tangannya Oke Mau apa Lu ini mas mau Mau mungkul saya emang Saya gak mau senjata Saya pasti suara semiman Oke Gak malu-malu dikit ya Kira-kira itu Dia memukul Bener-bener Gue suka tuh Karena gue juga bakal melakukan itu juga pasti Tapi gak tau deh kalo abri gue gak ngerti Mungkin caranya harus lain lagi Waduh Udah sama abri Aparat udah beda Udah 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 Kalau ini kan emang Rakyat biasa yang pengen jadi aparat Ibarat ya Ya Keukur lah Gubernur atasannya Di gas Betul Seti oso ya waktu itu Kalo gak salah ya 2001 Iya masih seti oso Seti oso ya Wajik banget Dug-dugan juga Jadi si cocok sebelah gue ketau-tau Mereka Waduh itu kan lucu terus buatnya semuanya Udah tau-tau Bener tuh pak Bener tuh Lu buang bener-beneran Kambil telepon ameng Udah Tidak 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 Tapi TV tuh sama gak tuh Sama di syutingan tuh Gue sering juga tuh Jam karet model di TV tuh Kalo di TV Jim Kecuali live show ya Live show Kalo live show kagak Dia udah mainnya Udah main ketat Jim Ketat tuh kan sebenernya Tapi emang Dipanjangin sama dia ke sebelumnya kan Ya pasti kan Ada Dia lebih kepada buat ngejar timing buat iklan sih Emang lebih ngebelan iklan sih dia kan Hitungannya emang pendaringan dia Nah Gue gak tau udah ininya Pernah kolingan jam 6 Tus Kita jam 6 teng tuh dateng tuh Beneran Namai musisi baru kan Indosiar tuh gue inget banget Oke Slup Pas dateng Kosong masih Beneran Baru dibuka Mas Tapi untungnya CS nya Hasil udah di dupin lah Kalo engga harus Pengep tuh ya studio ya Wah Dateng baru krunya atu-atu Bikin kopi Mas Wah dari upstairs? Ya wah oke Baru makeupnya dateng Gue tanya sama manager Lu bener callingan jam 6 Biar kita gak telat Beneran Ini calling jam 6 Akhirnya baru Baru jam sekitar Baru jam berapa tuh Yang kocok sih ya gitu Pas udah woi Salah tangan Turunnya susah Tetep Ya TV Emang Mekanismenya beda Karena pas ditelepon Yang mana ya? Cie yang mana Itu pas morfem tuh Yang mana Wah jadi gue ikhlasin aja nih Wah enak dong Gue udah gak seberapa sih ya bang itu Produksinya Nombok terlukan gue Yang mana ya? Cie yang mana? Morfem kemarin Wah Ntar saya cek dulu ya Wah kampret Lu bisa banget lu Bangke Akhirnya udah bisa gue kata-katain juga tuh Wah Gue tuh gak turun tuh Ternyata tuh Gak turun Kecil juga kali Baginya kecil juga kali Cuma kalo setiap orang gak turun Mayam juga tuh ya Emang Aduh Kalo TV Ininya susah juga sih Pren Gak banyak mafianya juga Oh iya iya Jadi emang udah Eh Andai kata gak ditemenin juga Ya Susah lah ya kan Eh Emang Ya kembali lagi Udah sengkarut marut lah Jantohnya nih kita nih Tapi agak melenceng dikit Pren Waktu gue di TV ini Eh Ada yang ngobrol sama gue Ut Dari upstairs ya? Iya Oh iya mas Ramah sekali orangnya Gue tau rekaman Tapi versi rekamannya ini mainstream Wah ini tanda ini salah seorang penyanyi mainstream Siapa nih? Atau dia produser Atau emang dia manager Gue pikirnya begitu Oke Itu kenapa vokalnya di belakang mas Sebenernya tuh vokalnya Balance loh mas Cuman emang kita musik kita depanin Oh Oke oke Emang kalo di mainstream Vokal dulu kan yang di treat Baru musik Baru yang lain Pendukung Mengiringi kan Kalo ini gak semuanya emang Ibaratnya semuanya Ada kesempatan Ya iya Gue ngobrol gitu kan Oh iya 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 Oh begitu ya Ngomongnya emang Cukup antik nih orangnya Siapa nih orangnya Tiba-tiba di calling lah nih Amma Waduh assistant ya Mas Ian Silahkan nih Sebentar nih mas ya Ian mana ya Dandan doi Wuhh Ian kasel Langet tuh ya Pas lagi ngomong Gue gak tau itu Ramah sekali Jadi supat banyak tuh Isu tentang doi Bahasanya nih orang nih Arogan segala macam Kaga ternyata Runtuh Frank Wah Pas dipake kacamatanya Saya syutin duluan Wah bilang dong kalo Ian kasel lah Gue gue Sukses mas ya Gue Gue kok gak gak arti Gue Cerita-cerita tentang Band-band mainstream itu Band mainstream Angkatan setelah gue lah Ibarat itu ya Jujuh juga Cikal bakal Melayu juga Kangen band katanya juga Itu kan yang megang manajemennya Orang-orang Warner Kawan-kawan gitu Oh iya Satu ini sama lu dulu tuh ya Satu sama-sama Si Ali cerita tuh Wah kangen band itu kalo Jam karet Juaranya tuh Jin Setelah gue Megang manajemen artis Setelah megang kangen band Gue megang Apa namanya Band itu Si Tantri itu apa sih Kotak Kotak Gue megang kotak Gampil Gue megang ini Gampil Gampil semua Wah itu gimana tuh Wah brutal tuh band itu Brutalnya 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 emang Jam karetnya Brutal Emang dari bawah friend Jadi katanya Dari bawah mah Aturannya mah Disiplin lah Kecuali band dari atas ya kan Terbalik friend Oke oke Kurang ajar tuh jatohnya Oke tapi gapapa lah Iya kan Kalo gue sih bukan kurang ajar Starr Syndrome lah Kalo gue bilang Stardom Stardom kan kadang bikin Setuatu orang jadi ini Ya kaget Belum siap friend Jadi pas ketika royalty turun Terus mereka beli mobil J semua Hehehehehehehe Waratnya tuh berapa sih 5 orang Iya 5-5 aja Bukan endorse tuh ya Iya bukan Bokul Bokul oke Si Andika Vokalisnya Pokoknya gue ngecekin hitam Oh iya Yang duluan ada warna-warna yang ini Oke iya Yang lain jadi pake warna-warna yang ini dong Iya Selain dia Warna beda-beda 5 ada merah Kuning gitu Iya Dan ketika callingan Seharusnya kan emang Udah di siapin Nyebutan kan Gak mau nyetir sendiri Hehehehe 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 Nyiapin parkiran Nyiapin parkiran Bewah Parkir katanya Warna-warni friend Pus pas turun Dish Ngebayangin slow motion Hehehehe 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 Label mate juga dulu tuh Hehehehe 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 Asyat tuh friend Pus Kayak kacamata hitam Hehehehe 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 Kaga mau dijemput Nyetir sendiri Hehehehe Bayangin tuh macetnya kayak apa ya Ya itu dia akhirnya Ini tokai juga ya Doi ngaret ya Apa? Gue ngaret Dari bawah masalahnya friend Gue cuman Dididik tuh sama ini Manajernya Wah keras gue Ya tapi kan akhirnya Panjang gak sih karirnya? Abang masih ya? Ya kayak Kayak gue ngikutin aja friend Oh iya iya Gue juga salah nanya gue berarti friend Gue ngejebak gue Wah Ya kagak gue nanya baik-baik friend Enggak gue Gua akhirnya Ngomongin lagi nih Flashback lagi Hmm Akhirnya Gua pantesan aja kayak Om El Ya kan? Mani Wijayak masih kepake Sampai sekarang Mungkin kesitu ya akhirnya ya Gua berpikir karena Disiplinnya Ya udah Dia udah Bukan yang meletak-meletup Ya dulu kan ada juga Beritanya kayak begitu tuh Aktor yang meletak-meletup ya Enggak aktor enggak aktris friend Ada juga iya Ada Lu kan sempet tuh Kalo denger gosipnya Ayu Asari Hmm Ya Riairawan yang ini nyanyi disiplin ya 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 Dari kecil friend Kalo Wah Jadi bisa di calling jam 2 Bisa jam 8 malem Nyampe Kalo jam 8 malem Kalo jam 8 malem Itu kan karet lagi tuh Sintetis tuh friend Wah Belum friend Ya Ya cuman kalo gua denger Nah ini jadi pertanyaan friend Lu mau ngomongin disiplin Apa mau ngomongin hasil Ternyata Beda ya Agak sejalan Maksudnya yang disiplin pun Enggak menghasilkan Maaf Enggak Ternyata Ya terlepas dari Attitude Ayu Asari jago friend Oh dia tuh emang aktris ya Emang jago Emang ya bisa jadi kerja buat dia Hitungan menit doang Udah Oke Lu juga ngukur kali friend Nah paling kru masih Nah Ya 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 kan Akhirnya sama-sama nunggu Ayu Asari dulu apa ya film pertamanya tuh ya Yang Ayu Asari Banyak sih friend Ya catatan si boy kan Ayu Asari juga Nah sebelumnya tuh ada filmnya Pacar ketinggalan kereta Nah Yang sama siapa sih Robby Apa Lo Roy Martin bukan sih Bukan Bukan Wah gua shootingnya sih Shootnya yang seksi-seksi banget tuh Soalnya Ya kalo Ayu Asari sih emang gua tuh Keren Sobi sekarang gua masih seksi Ya kalo gua pribadi sih masih masuk Lu menemani milf lu keren Siapa? Udah Hehehe Haa Haa Emang lu kagak Haa Ini ya gua Ini ya gapak Gue ikut jadi Itu gua ngomongin jam karit jadi keshootingan ya Ya udah Yeah udah I Love You Om Siapa tuh aktrisnya? Aduh! Si ini... Vino, Vino. Ke Vino! Gapan gue ngomongin Vino? Istrinya? Bukan. Bukan ya? Bukan. Lawas juga. Oh, Irawibowo! Maksud gue? Itu cakep, Ren. Aslinya lebih luar biasa dari kamera, Ren. Lebih daripada kamera. Gue belum pernah ketemu kan aslinya. Gak foto jenik jatuhnya ya? Gak ngerti. Itu cakep juga di kamera. Cuman udah lebih cakep. Gak, udah lebih cakep. Nah, itu yang susah kayak gitu tuh, Ren. Oke, oke. Terus? Gue kan jarang berbahasa basi kan? Begitu ya. Tidur aja. Begitu, Ren. Untuk saat ini enggak? Gue... Gue bahasa basi banget. Gue kece banget, Ren. Dia capek. Wah, capek ya mbak ya? Enggak, kok apa-apa. Ini enak emang. Dia bilang, enak emang diajak ngobrol nih. Katanya biar gue gak ngantuk. Wah, Alhamdulillah ya enggak ya? Pintu masuk. Dibuka dikit, ya kan? Iya. Dari akhirnya gue ngobrolin. Gue tentang dia zaman dulu. Waduh, sebenernya ketawa-tawa. Wuh. Nikmat loh ya. Ketawanya juga bagus. Wuh. Jadi banyak banget ngobrolan, Ren. Apalagi ya? Dia lagi ngobrol. Sambil dengerin. Lu serap tuh ya. Serap. Fantasi, imajinasi. Bercampur aduk tuh ya? Wuh. Pantesan nih laku banget tuh. Gak cepet. Pas endingnya, dia ngomongin nih. Eh by the way, band kamu ini musiknya apa sih? Oke. New Wave lah mbak. Ah, New Wave. Kayak AHA begitu bukan? Eh itu waktu itu mau ngomong AHA. Wuh. Enak nih, cakep nih ada musik nih. Iya, iya, iya. Gak lupa. Gak lupa. Gak lupa. Enak nih. Sempat ngatuker telepon, nomor telepon enggak? Udah, udah. Gak lupa masuk ngeritain juga kalau lu. Waaah. Udah. Udah jadi, udah jadi. Hehehe. Jokan kalau nggak salah. Jokan? Eh, tapi waktu itu belum jokan, friend ya. Masih diantar Ren. Masih, suasana Jogja. Tering, ting, 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 ting. Eh, 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 salam adae. Masuklah jokan, friend. Siapa? Sama lagi kan keyakinan Emang Cresten ya? Katolik kali ini Ya gue Cresten itu katolik Iya juga sih Ah tapi gak sesimpel itu lah Jim Mas Allah kayak kekisian Aku main masuk-masuk aja Luar kan oke juga Pas lagi ngundang anak-anak Wih, malah wira wih bawa Dasyat friend, gue mah bikin dasyatnya aja Enggak ya Lu tail Lu tail Loka itu gak gitu Ya paling bertahun 5 tahun Sehari aja gak apa-apa Kalo emang bener Kalo emang bener Bisa Dukung gue mas karena friend mah Tapi emang Nah ini ya, meletup-meletup lagi nih Ini gara-gara lu ngomongin Irawi bawa tadi Siapa dulu temen kita Gary itu yang dapet cewek Bintang film Gary, Gary Gary Hip-Hop? Mucu ini siapa namanya? Yang Tatoan Dibawa ke kampus langsung Woi Aduh Apais namanya tuh ya Tuh Giri ini apa? Boys got no brain Aduh nama cewek Gua tuh Apa, aktris yang lagi ketop pada jaman itu ya Di Tato lo, di Natonya juga Biasa aja dong kira Natonya gue Di studio lukis pake ini Seceweknya ngeliatin Wah tuh scene itu Kampret banget tuh Di studio gue soalnya Dia kan anak lukis dong Gak di kelas gue kan Giri, iya 97 lukis Tapi entah kenapa emang ruangan gue itu emang paling magis ya Orang-orang pada seneng tuh Karena tengahnya di tengah-tengah lukisan kali ya Ya beda sih ini Ibaratnya kalo Lu bawa cewek Bawa-bawa nama kampus seni Tempat gue emang paling gak nyeh ya Kan gue Bukan gue doang Kalo lukisannya cakep kan langsung diset Rame banget kan Tumpukan lukisan banyak sih itu Jadi orang dateng juga Bisa ngeliat Siapa namanya? Siapa ya? Geren siapa sih Geren? Hahahaha Ditato di perutnya dia tuh pake matahari kan Hahahaha Nato nya juga begitu Beren Anganya begini gitu Geren Biasa aja Nah biar tertarik perut gue Nasi tau perutnya Geren Dia juga begini Nah itu ngobrol Ajing seksi banget Pake you can see kaya gue Gitu-gitu Kaya Kaya itu ya Gua lupa siapa tuh Beren Dan banyak gitu ya kan Wih Model rambutnya segini Bisa ngapet nih anak nih ya kan Kualitasnya oke juga nih Ya itu dia Friend ya Bahwa bisa jadi emang gak seglamur yang kita bayangkan ternyata Apa itu? Apa itu? Gak seglamur yang kita bayangkan ternyata Dunia itu? Iiii Bis dong kalau gitu Beren itu Oke program Youtube Lu batuk, gua batuk juga kayaknya ya JB Wah Wah Sorry programnya Pangrok Bangrok Bangrok Bangrok